Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan ini yang sebenarnya menyulitkan juga ya saat harus mendonorkan darah atau transfusi darah ya Betul, nah mungkin itu salah satu edukasi yang perlu masyarakat tahu bahwa tidak semua O kemudian bisa di O kan semua ya Jadi harus ada sesuatu yang perlu diketahui lebih dalam Nah untuk membahas ini telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Lici Murniati selaku Ketua Umum RNI atau Resus Negatif Indonesia Namun sebelum kita berbincang dengan Mbak Lici dan juga Dr. Salim Kita saksikan dulu tayangan berikut Selain golongan darah AB, golongan darah dengan Resus Negatif juga terhitung langka Resus adalah protein atau antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah Sistem penggolongan berdasarkan Resus ini pertama kali ditemukan oleh Lensteiner dan Wiener pada tahun 1940 Nama Resus diambil dari seekor monyet Resus yang menjadi objek riset mereka Mereka yang memiliki faktor protein disebut Resus positif dan mereka yang tidak memiliki faktor protein disebut Resus negatif Resus negatif jumlahnya terbilang sedikit Menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia hanya terdapat kurang dari 1% penduduk Indonesia Atau sekitar 1,2 juta orang yang memiliki Resus negatif Karena pendonor dengan Resus negatif pun sangat langka Sehingga jika memerlukan donor akan sulit untuk mendapatkannya Dalam sistem Resus terdapat aturan khusus saat menyumbang dan menerima darah Pemilik Resus negatif tidak boleh ditransfusi oleh Resus positif Tetapi Resus positif boleh menerima transfusi dari Resus negatif Jika dipaksakan, akan mengakibatkan penyakit gagal ginjal hingga kematian Komunitas dan organisasi Resus negatif pun didirikan Untuk menjadi wadah dan mengajak masyarakat terutama yang memiliki Resus negatif Agar mau mendonorkan darahnya untuk membantu sesama yang membutuhkan Karena memeriksakan Resus darah sangatlah penting Pemeriksaan bisa dilakukan di laboratorium atau dengan mendonorkan darah di PMI setempat Ya memang harus tahu nih Resus negatif positif Memang harus pengetahuan ini harus masyarakat tahu ya Karena ternyata berbeda Oke langsung kita sampai Halo Mbak Lici Selamat datang di Al-Indonesia Selamat datang dan berbagi untuk kita ya Tapi nanti akan kita bahas bareng Mbak Lici Kita tanya ke dokter Salimar dulu Dok, sebenarnya Resus negatif itu apa sih dok? Jadi Resus negatif itu adalah salah satu jenis kolongan darah Yang berbeda dengan golongan darah yang biasa ya Penduduk Indonesia hanya punya itu kurang lebih 0,02 persen ya 0,02 persen Ya tadi dalam statistiknya cuma berapa ya Di bawah 1 persen Nah Resus negatif itu berbeda dengan resus positif Dimana pada kulit eritrositnya itu tidak ada anti-Di Jadi dia berbeda gitu Jadi kalau misalnya antigen D ada di resus positif Yang kita berbeda di Indonesia rata-rata 99% adalah resus positif Pada resus negatif itu tidak ada Jadi resus faktornya tidak ada di kulit sel darah merahnya gitu Nah itu yang membedakan antara resus negatif dan resus positif Dan itulah sebabnya kenapa kita selalu menganjurkan kepada masyarakat Untuk memeriksakan golongan darahnya Untuk melakukan donor darah Sehingga dengan donor darah dia tahu bahwa Oh saya ternyata golongan darah saya ini Dan resus saya ini gitu Dengan mengetahui resus lebih baik lebih dulu Lebih bagus untuk kesehatannya Untuk preventif Untuk preventif dia gitu Oke, kalau misalkan istilahnya kita memeriksakan golongan darah Apakah langsung terlihat resusnya saat itu Atau memang ada pemeriksaan lain Kalau misalnya kita lihat dulu Mungkin kalau zaman sekolah kan suka di cek ya Tapi kan hanya A, O, AB Tanpa terlihat gitu resusnya apa Apakah memang ada pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan resus ini? Ya ada Jadi kalau di PMI-PMI di seluruh Indonesia itu ada khusus untuk resus negatif itu Dan biasanya kita periksanya itu sampai tiga kali Jadi pertama periksaan kita gak kasih tahu dulu kepada donornya Kemudian kita periksa lagi Baru dikonfirmasi Nah setelah tiga kali ternyata memang resus negatif Baru kita konfirmasi kepada yang bersangkutan gitu Jadi ada pemeriksaannya khusus Jadi memang ada pemeriksaan khususnya Ada Oke, sekarang kita ke Mbak Lici Mbak Lici, fenomena resus negatif di Indonesia itu seperti apa? Kalau yang masuk ke kami rata-rata masih heboh Ya itu ujung-ujungnya karena belum terbiasa mendengar kata resus Langsung Apalagi ada negatifnya ya Jadi langsung persepsinya itu tentang negatif Is very apa ya Terrible Sesuatu yang mengerikan Terus kita dianggapnya sebagai suatu penyakit Kita punya kelainan darah Itu sebenarnya persepsi yang keliru gitu Padahal kita hanya merupakan salah satu jenis golongan Varian golongan darah Dan kebetulan langkah Makanya jadi di heboh-hebohkan lah Itu yang terjadi Tapi sebenarnya resus negatif ini justru yang pure ya Yang murni, betul nggak? Ya, karena kan tidak ada yang tadi seperti Dr. Salimah tadi bilang Karena kita tuh nggak ada antinya segala Jadi kita tuh istilahnya tuh Nggak ada bintil-bintilnya Itulah gitu loh Plasmanya tuh benar-benar pure gitu loh Jadi makanya kenapa Kita tuh dianggapnya Kalau O negatif tuh Kalau mau dibilang tuh sebenarnya Universal blood yang benar-benar universal blood tuh Ya O negatif gitu loh Malah bahkan saya dapat sharingnya Itulah yang dibawa persediaan ketika perang Ketika apa Itu yang dibawa Buat urgent-urgent case ya Walaupun tetap balik lagi Seperti yang sudah di Kita saat ini nggak boleh Transfusi harus sesuai dengan golongan darah dan resus Jadi ini sebenarnya permasalahannya Kalau bisa dibilang Kalau tadi dari Mbalici menjelaskan Hanya karena langka Jadi dari efek tubuhnya sendiri Untuk mungkin darah bergolongan O negatif Atau yang O resus negatif Sebenarnya tidak ada efek apapun Tidak ada masalah Sama aja Kan lihat saya hari ini Sama aja Cantik Tapi saat mungkin Teman-teman atau Ini kan menjadi satu komunitas lah istilahnya ya Saat mereka datang Dan merasa ini adalah masalah Apa yang Mbalici dan teman-teman Jelaskan? Itu justru salah satu yang mungkin Poin plus dari adanya keberadaan komunitas adalah Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh PMI Karena PMI taunya kan hanya Transfusi, nyedot darah, selesai Dan kita disini Sekarang sudah kerjasama sama PMI Dan beberapa UTD Kita memberikan edukasi sebenarnya Kepada teman-teman yang Karena mereka masih bingung Kok saya resus negatif gitu Contohnya sebenarnya saya gitu loh Saya lima besaudara Cuma saya sendiri yang resus negatif Pertama kali saya dapat itu Saya langsung Saya termasuk yang melek ilmu tentang ini Karena saya dulu suka biologi gitu loh Jadi saya tahu dengan resus Tapi karena dari dulu kita selalu di Apa ya Diarahkan Sama guru-guru kita bahwa Pemilik dari resus negatif itu adalah Hanya orang bule Iya Iya betul Itu sering sekali Orang bule terus Yaudah kita nganggep Kita pasti positif Kita pasti positif gitu Ternyata Saya tuh baru tahu Saya resus negatif Terus saya langsung confirm ke kakak-kakakan Eh kenapa gue jadi resus negatif ya Salah itu Langsung dibilangnya salah itu Kita coba aja cek ulang gitu Terus kebetulan Berapa bulan kemudian Saya ngadain donor darah Malu ya Kalau udah ngadain donor darah Terus saya gak donor Itulah donor perdana saya Seminggu kemudian Saya dapat konfirmasi dari pihak PMI Bahwa saya pemilik darah resus negatif Oke Waktu itu pun saya masih cuek Hmm Kayaknya itu dah Belum tentu gitu Akhirnya sampai Yang meyakinkan saya itu Setelah 3-4 kali saya menjadi pendonor Karena kita sebagai pendonor resus negatif Itu on call donor Stand by Jadi pas dibutuhkan Baru ditelepon Sama pihak PMI Itu yang membuat Saya baru Oh iya oke Aku resus negatif gitu Oke ini apakah Memang karena kelangkaan ini Saat ada pendonor darah Dengan resus negatif Menjadi perhatian Mendapat perhatian khusus Karena memang Ini jadi istilahnya Dapat membantu teman-teman yang lain Mungkin kita akan bahas Setelah jadwal berikut ya Bu ya Tetap bersama kami di Hali Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!